Jakarta, CNN Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan, IHSG, diproyeksikan menguat pada perdagangan Senin, 163. Rilis data neraca perdagangan yang diramal stabil disebut menjadi penopang pergerakan indeks. Analis Indosuria Bersinar Sekuritas William Suryawijaya Sentimen tersebut akan membuat indeks menguat pada kisaran support 4811 dan resistance 5050. Lihat juga, IHSG anjlok, Jokowi akui tak bisa lawan kepanikan global, pergerakan IHSG akan diwarnai rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang disinyal dalam kondisi stabil, ungkap William dikutip dari risetnya hari ini. Sementara, analis Arta Sekuritas Indonesia Denias Christopher Jordan mengatakan IHSG akan melemah. Namun aksi pembelian kembali, payback, sejumlah emiten BUMN akan membatasi pelemahan, IHSG diprediksi melemah, tekanan jual diperkirakan akan lebih terbatas didorong aksi buyback sejumlah emiten BUMN. Kata Denias seperti dikutip dari risetnya Senin, 163. Dirinya memprediksikan IHSG bergerak dalam rentang support 4.531-4.719 dan resistance 5.017-5.127. Sementara itu, saham-saham utama Wall Street Kompak Perkasa, indeks Dow Jones naik 9,36% ke level 23.185, S&P 500 meroket 9,29% ke level 2.711, dan Nasdaq Composite melonjak 9,35% menjadi 7.874, gambas, video CNN, WAGT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!